Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Pelaku pemukulan terhadap Sumarji, manajer timnas U22, meminta maaf secara langsung Dalam sebuah video yang beredar, nampak seorang pria berkaus biru mendatangi Sumarji dalam sebuah ruangan Narasi video itu menyatakan jika pria tersebut adalah orang Thailand yang memukul Sumarji hingga terpental dan berdarah Pria berkaus biru itu nampak berlinang air mata sembari memeluk erat Sumarji Ia meminta maaf kepada Sumarji atas perbuatan yang sudah dilakukannya Sementara itu terlihat pula beberapa orang lainnya yang ikut terharu dan senang menyaksikan momen tersebut Tak hanya kepada Sumarji, pria itu juga bersalaman kepada beberapa orang lainnya yang ada di ruangan tersebut Di akhir video, pria itu berbicara menggunakan bahasa Inggris Berusaha menjelaskan alasan aksinya dan meminta maaf kembali kepada Sumarji Pelaku pemukul itu lantas ditenangkan oleh Sumarji dan beberapa orang lainnya Karena terlihat sangat menyesali perbuatannya Terdengar suara salah satu pria berkaus merah mengatakan jika sepak bola menyatukan dunia Setelah itu, pria itu pun pamit untuk pergi dari ruangan tersebut dan mengatakan akan pulang ke Thailand pada hari ini Hari ini? Hari ini, kembali ke Thailand Terima kasih Terima kasih Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih